Halo semuanya, pada video ini saya ingin memberitahu kepada kalian mengenai bagaimana cara kita membuat visa pelajar ke Taiwan Jadi disini untuk visa pelajar ini, itu bisa kalian buat bagi kalian yang belajar ke Taiwan Bisa bagi kalian yang sudah S1, S2, S3, dan juga bagi kalian yang exchange juga Dan juga bagi kalian yang belajar bahasa gitu ya Jadi saya ke Taiwan itu September 2022 gitu ya Tapi yang tahun-tahun sebelumnya itu ada beberapa yang nggak dibuka seperti misalkan belajar bahasa atau exchange itu belum dibuka Jadi barunya S1, S2, S3 aja yang boleh masuk ke Taiwan gitu Tapi untuk tahun 2022 itu semuanya boleh gitu Nah, saya ke Taiwan itu untuk S2 gitu ya Nah, cara membuat visanya adalah Jadi kalian sudah menerimakan semua LOI-nya, kemudian scholarship-nya, scholarship certificate-nya Kalau kalian mendapatkan scholarship, mendapatkan beasiswa, kemudian kalian juga mendapatkan surat dari pemerintah Taiwan-nya Dari Ministry of Education Nah, untuk berkas-berkasnya yang harus kalian siapkan itu sebenarnya sudah ada di website dari Teto gitu ya Teto Jakarta atau Teto Surabaya gitu ya Jadi setelah kalian aja, kalian mau apply ke Teto yang mana gitu ya Tergantung dari lokasi kalian juga gitu Nah, jadi yang pertama itu adalah Kalian harus mengisi formulir aplikasinya gitu ya Jadi formulir aplikasinya itu kalian masuk ya Kemudian kalian pilih yang general visa application gitu ya Kalian isi datanya ya Biasanya kalau ada data-data seperti misalkan kontak orang di Taiwan atau dan sebagainya Biasanya dikasih tahu oleh Office of International Affairs dari kampus kalian masing-masing gitu ya Jadi saya waktu itu dimasukkan ke group line Kemudian saya juga diberitahu Misalkan bagian ini diisi apa Jadi kontaknya siapa Kemudian nomor teleponnya apa gitu ya Bagi kontak Taiwan-nya gitu Nah, tapi selebihnya itu benar-benar data pribadi kalian Jadi kan isinya harus benar ya Nah, setelah kalian isi general visa application itu Kemudian secara otomatis sistemnya itu akan mengeluarkan file PDF gitu ya Kemudian kalian print file-nya kemudian kalian ternyata tangan gitu Ya, jadi untuk pengisiannya ini boleh sebelum kalian buat visa-nya gitu Karena kan waktu apply-nya itu harus datang ke title-nya Gak bisa kalian isi ini udah apply gitu Jadi gak seperti itu Jadi kalian bisa apply-nya misalnya kalian apply-nya itu tanggal sekarang Misalkan ini tanggal 26 September ya Kalian bisa isinya itu seminggu sebelumnya atau dua minggu sebelumnya gak masalah gitu ya Tapi yang jelas gak boleh sebulan sebelumnya atau lebih gitu ya Ada batasannya Jadi saya waktu itu nge-print online visa form-nya ini Itu kayak seminggu sebelum saya buat visanya gitu Semua saya apply masukin berkas ke title-nya gitu Nah, kemudian selanjutnya itu adalah fotokopi dari kakaknya Ya, kakak kalian Itu sudah jelas ya Kemudian yang ketiga itu adalah paspor asli Dan fotokopi paspornya gitu ya Fotokopi paspornya yang bagian dua depannya aja Yang halaman data, data pribadi kalian saja yang saya fotokopi gitu ya Nah, ini paspornya harus berlaku 6 bulan ke atas gitu ya Jadi, misalkan kalau kalian sudah mau mati nih sebulan kemudian gitu Atau dua bulan kemudian udah mati paspornya gitu ya Sudah gak berlaku lagi maka kalian harus perpanjang paspornya gitu ya Jadi, saya juga waktu itu karena sudah mau mati Jadi, saya harus perpanjangan dulu paspor saya Waktu itu awal tahun saya perpanjangan Nah, kemudian paspor itu warna Ya, dua lembar Ya, latar belakangnya putih Ya, ukurannya 3,5 x 4,5 Gitu ya, sebanyak dua Nah, itu waktu kalian masukin bekasnya itu Ya Itu bukan kalian ngasih fotonya lepas gitu kan Tempelkan dua foto itu ke pojok kiri atas Semakan kanan atas dari form pertama yang saya kasih tau itu Yang application formnya Karena application formnya kan ada kotak bagian kiri kan Kotak bagian kiri Ya, itu kalian tempelkan foto kalian di sana Gitu ya, sama bagian kanannya Walaupun di bagian kanan ada tulisannya gitu ya Tapi, kalian tetap tempel sana Jadi, ada dua foto Bagian kiri kanan, bagian atasnya Gitu ya Nah, kemudian Setelah itu kalian juga bawa surat dari Ministry of Education-nya ya Bahwa kalian sudah bisa masuk gitu ya Jadi, kalian walaupun sudah semua berkas sudah siap Tapi, kalau gak ada surat dari Ministry of Education-nya Kalian belum bisa bawa visanya gitu Ini didapat dari Office of International Affairs kampus kalian Jadi, kalian harus sering-sering untuk komunikasi dengan OIA kampus kalian masing-masing Nah, kemudian surat penerimaan atau letter of acceptance atau admission letter-nya Ya, jadi ada satu yang original, satu yang fotocopy-nya ya Kemudian, setelah itu ijasa dan transcript kalian Ya, jadi dapur delegalisir ya Dapur delegalisir, kalian bawa aja ijasa transcript-nya dan fotocopy-nya masing-masing Gitu ya Kemudian Medical check-up-nya Ya, selanjutnya adalah medical check-up Jadi, medical check-up-nya juga dapur delegalisir itu perlu satu asli Yang aslinya sama fotocopy-nya gitu ya Nah, untuk medical check-up ini diperlukan Kalau kalian visa resident ya Dan yang studi Yang studi S1, S2, S3 itu pasti visa resident gitu Jadi, kalau kalian nggak ngasih medical check-up Nanti kalian dikasih visa visitor gitu ya Jadi, harus ada visa resident Eh, harus ada medical check-up untuk yang apply visa resident gitu Nah, masa berlakunya itu harus 3 bulan Jadi, kalau apply-nya misalnya September Kalian nggak boleh buat medical-nya Januari atau Februari itu kelamaan gitu Jadi, pas dekat-dekat mau apply visa aja kalian buat medical check-up-nya gitu Nah, itu ada rumah sakit rujukannya gitu Jadi, kalian merujuk pada rumah sakit rujukannya Tidak semua rumah sakit itu menerima gitu ya Tapi, kalian kalau misalkan mau medical check-up di rumah sakit yang nggak terdaftar di CDC-nya Itu sebenarnya bisa aja sih Cuma, saya takutkan kalau nanti hasil medical check-up-nya tidak diterima gitu Nanti kan kalau misalkan nggak diterima di TETO Nanti kan otomatis harus dibuat lagi gitu Jadi, untuk cari aman aja kalian buat medical check-up-nya di rumah sakit rujukkan TETO gitu ya Jadi, untuk medical check-up-nya itu sudah ada formatnya Jadi, kalian harus ikuti formatnya Jadi, kalian harus memastikan ke rumah sakit yang kalian studi Jadi, kalau misalkan mereka sudah mengikuti formatnya gitu ya Jadi, ada formatnya seperti ini ya Ada formatnya seperti ini, tampil foto kalian gitu ya Kemudian, juga ada ini ya Certificate of Vaccination untuk yang NMR Jadi, perlu untuk hasil vaksin NMR gitu Nah, kemudian medical check-up ini juga perlu difotocopy gitu ya Perlu difotocopy Dan kalian juga bawa yang aslinya juga gitu Nah, kemudian Selanjutnya itu adalah bukti keuangannya Jadi, bukti keuangannya kalian menggunakan Rekening koran boleh Atau financial statement boleh gitu ya Kalau misalkan Rekening koran Berarti kan mutasi saldo gitu ya Saldo selama 6 bulan terakhir gitu ya Tapi, ini harus saldo rata-ratanya 5.000 USD atau lebih gitu ya Atau kalau misalkan 5.000 USD kira-kira sekitar 75 jutaan gitu ya Nah, ini kalau yang punya uang segitu 75 juta Buat Rekening koran boleh-boleh saja gitu ya Karena kan sudah punya uang segitu gitu Tapi, kalau saya waktu itu karena saya nggak punya uang 75 juta ya Jadi, saya pakai financial statement gitu Karena kebetulan saya melihat juga pengalaman orang-orang sebelum saya gitu ya Kalau meresah mereka tidak punya uang sebanyak itu Mereka minjam gitu Minjam uang dari saudara mereka Kemudian mereka masukkan ke Rekening mereka masing-masing Kemudian mereka membuat financial statementnya Nah, itu kan pertanggal ya Jadi, itu bukan mutasi saldo Itu pertanggal, misalnya pertanggal 26 September Maka saldo yang segini gitu Nah, sudah dibuat financial statementnya Kemudian dibalikan ininya Uangnya ke saudaranya gitu Jadi, itu minjam itu supaya buat financial statement aja gitu Jadi, saya juga kayak gitu Jadi, saya sama teman-teman Karena waktu itu ada beberapa teman saya juga yang apply visa juga gitu ya Jadi, kami mengumpulkan uang kami masing-masing Akhirnya sampai 75 juta gitu ya Kemudian kami salin transfer Jadi, saya transfer ke teman saya Teman saya buat financial statement terdahulu Kemudian transfer Mereka buat financial statement gitu ya Nah, ini sudah dapat nih Financial statementnya Dan kalian pastikan Kalau financial statement itu dalam bahasa Inggris gitu ya Nah, dan itu harus dalam nama kalian gitu ya Atas nama kalian rekeningnya Tapi, kalau misalnya kalian atas nama orang tua Ataupun nama saudara kalian Tidak masalah Tapi, satu kakak gitu ya Menunjukkan kalau itu satu keluarga Ya, keluarga kalian gitu Nah, kemudian Selanjutnya itu adalah Certificate Kemampuan Bahasa Ya, jadi untuk Certificate Kemampuan Bahasa ini Itu yang bagian S1 ya S1 atau yang SEA Student gitu Itu harus ada gitu ya Jadi, untuk nilai-nilai minimalnya Kalian bisa lihat di website itu gitu ya Berapa minimal nilainya Itu bisa Tufel, bisa Tewik, bisa IELTS gitu ya Nah, tapi itu diharuskan untuk yang exchange sama S1 Tapi, kalau S2 sama S3 itu tidak perlu lagi gitu Karena saya S2 Ya, dan saya sempat melihat ada beberapa informasi beredar Kalau misalnya perlu ada Kemudian di website lain itu tidak perlu ada gitu Jadi, saya yaudah bawa-bawa aja gitu Supaya nanti kalau misalkan kurang Saya bisa langsung ambil sertifikat saya gitu Jadi, saya bawa-bawa aja ke Teto gitu Tapi, nyata itu tidak diperlukan untuk S2 sama S3 gitu Nah, baik kalian S1 sama SEA Student Itu sertifikat Kemampuan Bahasanya diakui ya Yang resmi gitu ya Jadi, yang dikeluarkan mungkin oleh ITS mungkin gitu ya Tapi, kalau misalkan dari kampus kalian Ada test Tufel gitu ya Kemudian, tidak atas nama ITS Nah, itu mungkin yang kurang resmi gitu ya Dan itu bisa saja tidak diterima oleh Teto Untuk membuat visanya Jadi, kalian perhatikan baik-baik Itu instansi mana yang mengeluarkan Sertifikat Kemampuan Bahasa kalian Nah, kemudian Selanjutnya itu adalah Ya, dan itu saja sih dokumen pelengkapnya Jadi, kalian menunggu Menunggu hasilnya Ya, bisa saja itu mengajukan interview Bisa saja ya Tapi, kemarin Saya sama teman saya membuat visa Itu tidak ada interview sama sekali gitu ya Ya, nah jadi Setelah kalian Buat semua Sudah bawa semua nih Persyaratan kalian ya Kemudian, kalian bawanya Di map Dalam satu map itu ya Supaya lebih gampang Bawa dalam satu map Kemudian, kalian bawa semua fotokopiannya Gitu ya Karena di Teto Di Teto Jakarta Terutama ya Karena saya Apanya di Teto Jakarta Itu tidak ada mesin fotokopi di sana Atau tidak ada Tukang fotokopian di ke sana Jadi, kalian usahakan Bawa semua berkas kalian lengkap Sampai semua fotokopiannya lengkap Semua gitu ya Nah, kemudian Waktu masuk ya Waktu masuk Ada bagian kanan itu Itu untuk visa Gitu ya Untuk visanya Itu ada 4 Penguasa untuk PMI Kemudian, 2 Itu visa umum Ya, yang paling kanan Bagian kanannya lagi Itu ada visa umum ya Jadi, kalian Antri di sana Jadi, kalian waktu masuk Ke Teto Jakartanya Kalian dapat antrian Kemudian, kalian Langsung kasih berkasnya Langsung kasih berkasnya Kemudian Setelah itu Kalian sudah Dicek semua Sama petugasnya Dicek sama pegawainya Kemudian Setelah lengkap Kalian diberikan resip Gitu ya Diberikan resip Kemudian Kalian bayar Untuk visanya Gitu ya Untuk bayarnya Itu di Yang bagian kirinya Ya, di bagian kirinya Atau yang diseberangnya Gitu ya Itu ada Loket untuk pembayaran Ya Loket kasir Gitu ya Saya buka loket kasir Nah, kemudian Kalian bawa resipnya Itu Rp 990.000 Untuk yang Visa Residen Ya Kemudian Kalian bawa ke sana Ya Kemudian Kalian Bayar gitu ya Rp 950.000 Usahakan kalian Sudah bawa ya Uangnya Jadi, karena Nanti kalau misalnya Keluar lagi Kalian cari lagi Atm Atm Apalagi di sana Gedung semua Gitu ya Kuen Jakarta Itu semua gedung Jadi kalian Susah nyari lagi Jadi, usahakan kalian Bawa uang cashnya Nah, kemudian Di bagian loket itu Nanti dikasih lagi Kayak Resipnya gitu ya Dikasih lagi Resipnya Kemudian Resipnya itu Dirobek Jadi, ada dua Yang kemudian Dirobek Salah satu Dibawa sama Bagian Hasilnya Satu lagi Dikasih ke kalian Kemudian Kalian Balik lagi Ke Balik lagi Ke Loket Visanya Nah, kemudian Dikasih nomor antrian Nanti dikasih tau juga Ntar Tanggal ngambil Ngambilnya tanggal berapa Gitu ya Oke Jadi Setelah itu Kalian tinggal Ikutin Di Kertas itu Di resip itu Tanggal berapa Kalian ngambilnya Gitu ya Untuk Memasukkannya Seperti biasa Untuk masukin dokumen Itu pagi Ya Dapat 30 Sampai jam 19.30 Kemudian Untuk ngambilnya Itu siang Dan jam 13.30 Sampai 15.30 Saya lupa Ya Jadi itu aja Untuk prosesnya Kemudian nanti Kalau kalian Sudah ngambilnya Dan Cek lagi Semua berkas kalian Ya Kalian Harus cek Semua berkas Yang aslinya Kalian Kalian bawa Yang Dibalikin ya Sampai ada yang kurang Yang dibalikin ya Jadi aslinya itu Kalau saya harus cek Kalau saya waktu itu Saya buat checklist Jadi Saya buat checklist Yang aslinya Yang diambil itu apa aja Yang diambil apa aja Yang sudah dikasih Apa aja Jadi yang Belum dikasih Itu saya Buat list Jadi waktu Sudah diambil Visanya Saya cek lagi Berkas-berkas saya Itu ya Sudah dibalikin semua Apa belum Berkas aslinya Kemudian Kalian juga cek Visa kalian Di dalam Paspornya Itu sudah benar Atau tidak Nama kalian Jadi sekian saja Penjelasan saya Semoga Bermanfaat baik kalian Terima kasih Terima kasih